SKK Migas Petrocina Internasional Jabung Limited menyerahkan bantuan instalasi pengelolaan air bersih untuk masyarakat desa Simburnai, Kecamatan Nibung Putih, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Gambi, Selasa Siang. Pemberian bantuan ini merupakan salah satu program tanggung dokter sosial dan wujib kepedulian SKK Migas Petrocina Jabung terhadap masalah kesulitan air bersih yang dialami sebagian masyarakat Tanjung Jabung Timur. Bantuan diserahkan oleh Vice Presiden Kemisraan dan Hubungan Pemerintahan Petrocina, Budi Setiadi kepada Bupati Tanjung Jabung Timur, Yumi Zola. Bantuan selanjutnya diserahkan kepada masyarakat Simburnai ditandai dengan pengguntingan dikta oleh Bupati Tanjung Jabung Timur. Hadir Kepala SKK Migas Perwakilan Sumbaksel diwakili Awam Shah dan Sil Manager Petrocina Jabung, John Halim. Menurut John Halim, instalasi pengelolaan air bersih tersebut merupakan bantuan tahap pertama. Rencananya instalasi air bersih di 8 titik di wilayah Tanjung Jabung Timur. Kepala SKK Migas dan Petrocina, insya Allah nanti program ini terus berlanjut. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Budi tadi bisa juga merambah ke daerah-daerah lain. Petrocina Jabung menaruh perhatian serius berhadap kesulitan air bersih yang dihadapi masyarakat Tanjung Jabung Timur. Perusahaan ini memprioritaskan program ini secepatnya direalisasikan. Sesuai rencana, pada tahap awal tahun 2014, Petrocina memasang beberapa unit instalasi pengelolaan air bersih di sejumlah desa di Tanjung Jabung Timur. Perusahaan ini sanggup mengelola air bersih dari sumur dalam dari kurang layak minum akibat tingginya kadar gas besi dan insya program menjadi air jenis yang layak ditampung. Petrocina telah menguji instalasi pengelolaan air bersih berkapasitas 1 meter kubik per jam ini sebelum diserahkan ke masyarakat. Hasilnya sesuai standar kelayakan air yang dapat dikonsumsi untuk minum dan memasak. Air yang layak dikonsumsi antara lain harus memenuhi solipsa ria jernih, tidak berwarna, tidak berbau, mengandung unsur mineral dan tidak mengandung unsur membahayakan seperti zat isi dan mangan. Instalasi pengelolaan air bersih untuk desa simbur naik menggunakan tenaga listrik 1000W. Bersama produksi alat filtrasi, Petrocina melakukan pelatihan pada beberapa warga simbur naik untuk pengoperasian fasilitas tersebut. Nantinya fasilitas ini diselola oleh pemerintah desa dan masyarakat. Awet kejadiannya peralatan ini tergantung masyarakat memeliharanya. Diharapkan alat ini dapat dipakai dalam jangka waktu lama. Bukati Tanjung Gabung Timur, Junjola, menyambut baik bantuan sosial Petrocina tersebut. Menurutnya, bantuan Petrocina dilatihkan oleh seluruh masyarakat Tanjung Gabung Timur, tidak hanya masyarakat terlokasi penambangan Petrocina. Dan selama ini mungkin dikatakan Petrocina itu ada di kecamatan Geragai, bantuannya untuk masyarakat Geragai. Tapi hari ini kita buktikan bukan hanya masyarakat Geragai yang diperhatikan, tapi seluruh Kabupaten Tanjung Timur mendapat bantuan. Bukati mengungkapkan, berkat bantuan Petrocina dipersirakan, masyarakat timur naik tidak akan kesulitan air lagi. Program ini akan dilanjutkan ke desa-desa yang selama ini sangat kesulitan air lagi. Pada acara presumen tersebut, manajemen Petrocina juga menyerahkan bantuan buku komik sain yang disebutkan oleh Profesor Johan Lesurya, pakar fisika yang membidani kelahiran tim Koleh Piat Fisika Indonesia. Buku ini bertujuan untuk melengkapi kebetulan koleksi perusahaan di sejumlah SD di Tanjung Gabung Timur. Buku yang berisikan berbagai ilmu pengetahuan tersebut diharapkan dapat menambah ilmu dan wawah yang siswa sisi SD di Tanjung Gabung Timur. Buku-buku tersebut diserahkan langsung oleh Bukati Tanjung Gabung Timur dan Vice Presiden Kementeran dan Hubungan Pemerintahan Petrocina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak di sini, teman menonton! Jangan lupakan dari sini yang menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati